Sempat terbang 12 menit, pesawat Citilink dari Surabaya tujuan Makassar kembali ke Bandara Juanda, Surabaya. Pesawat Citilink kembali ke Bandara asal karena pilot mengalami sakit dan akhirnya meninggal dunia. Insiden return to base atau pesawat kembali ke Bandara asal setelah sempat terbang terjadi di Bandara Juanda, Surabaya, Jawa Timur, Kamis pagi. Sebuah pesawat penumpang milik Citilink tujuan Surabaya Makassar dengan nomor penerbangan QG307 kembali ke Bandara Juanda setelah sempat terbang sekitar 12 menit. Pesawat berpenumpang 171 orang ini terpaksa balik ke Bandara Juanda karena sang pilot yang diketahui bernama Boy Awalia mengalami sakit dan akhirnya meninggal dunia saat menjalankan pesawat di udara. Sebelum kembali ke Bandara, sang co-pilot sempat meminta izin ke petugas menara ATC Bandara Juanda untuk balik dan melakukan emergency landing karena kondisi pilot yang sakit. Begitu mendarat, sang pilot dievakuasi ke rumah sakit mitra keluarga Waru Sidoarjo yang kemudian diketahui sang pilot meninggal dunia. Tadi pagi pada hari ini ada penerbangan Citilink Surabaya menuju Makassar dengan nomor penerbangan QG307. Berangkat atau take off dengan baik dan lancar pada pukul 06.10 di Indonesia bagian Barat. Lalu di pukul 06.22 atau 12 menit setelah take off, tower menerima request untuk emergency landing dengan reason atau alasan pilot incapacity atau pilot dalam badan sakit saat berada di dalam sawat. Seluruh penumpang diturunkan ke ruang tunggu Bandara Juanda untuk kemudian diterbangkan kembali ke Makassar dengan menggunakan pesawat mengganti dari maskapai yang sama. Sementara hingga saat ini belum diketahui secara pasti penyebab kematian pilot. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramona Putra, E-News melaporkan.